Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak ibu sekalian Selamat bertemu Selamat berjumpa lagi dengan ibu Dalam mata pelajaran IPS Semoga kita semua diberikan kesehatan Dan lindungan oleh Allah SWT Anak-anak sekalian Hari ini kita masih berlanjut Tentang interaksi sosial Tetapi kita lebih mendalam lagi Tentang bentuk-bentuk interaksi sosial Bahwa interaksi sosial itu Ada bentuk-bentuknya Bentuk-bentuk interaksi sosial Yaitu Proses asosiatif Dan disosiatif Nanti asosiatif juga terbagi Menjadi kerjasama Akomodasi Asimilasi Akulturasi Sedangkan Proses disosiatif itu terbagi lagi Menjadi Kompetisi Kontraversi Dan konflik Atau pertentangan Nah, anak-anak sekalian Kita lanjutkan Tentang bentuk-bentuk interaksi sosial Tadi sudah ibu katakan bahwa Bentuk interaksi sosial Terbagi menjadi dua tadi Nah, kita lihat bahwa Bentuk interaksi sosial Dalam kehidupan masyarakat Yaitu Yang A Proses-proses asosiatif Nah, yang dimaksud dengan Proses asosiatif adalah Seseorang atau kelompok orang Melakukan interaksi sosial Yang mengarah kepada Kesatuan pandangan Macam-macam proses asosiatif Jadi, asosiatif tadi Proses asosiatif Juga terbagi lagi Menjadi beberapa bagian Yang pertama adalah Kerjasama Kerjasama Merupakan usaha bersama Antara orang per orang Atau kelompok manusia Untuk mencapai Satu Atau beberapa Tujuan bersama Jadi, untuk mencapai Tujuan bersama Biasanya orang mengadakan Kerjasama Nah, dalam masyarakat kita Masyarakat Indonesia kita Istilah kerjasama Sering dikenal sebagai Bergotong-royong Nah, bentuk-bentuk kerjasama Dalam kehidupan masyarakat Juga terbagi menjadi Yang berupa kerukunan Yaitu upaya Menciptakan hidup Rukun Melalui kegiatan kerjasama Atas dasar Tolong-menolong Jadi, lebih diperjelas Bahwa kerjasama itu Bisa juga Kerukunan Jadi, dalam masyarakat Biasanya menciptakan kerjasama Dengan cara menolong Orang lain Tampak pamri Kita lihat Selain itu juga Dalam kehidupan sosial Bermasyarakat kita juga Saling bekerjasama juga Rukun Nih Ibu gambar Di sini ada gambar Yang kita lihat bahwa Di mana masyarakat Ini mereka hidup rukun Dengan bekerjasama Bergotong-royong Memperbaiki jalan yang ada Yang rusak Atau membersihkan Lingkungan mereka Kita lanjutkan lagi Bahwa Ada lagi yang lain Yaitu Tawar-menawar Atau berguining Berguining Yaitu Proses perundingan Mengenai pertukaran barang Dan jasa Antara kedua belah pihak Atau lebih Jadi Kalau yang namanya Ada pertukaran barang Atau jasa Oleh dua belah pihak Atau lebih Itu namanya Tawar-menawar Atau berguining Kita lihat Gambar yang ada Ini adalah Di lingkungan pasar Ini pasar waktu Sebelum kita Ada terjangkit Covid Kalau sekarang Biasanya Kita ke pasar Atau kemana pun Kita harus menjaga Yang namanya Ya Kesehatan Dengan memakai Masker Ini terjadi Yang namanya Tawar-menawar Dan pertukaran barang Dimana Ibu Yang berdagang Dan Pembelinya Membeli suatu barang Sehingga terjadi Yang namanya Proses pertukaran Di sini kita lihat Pertukarannya Bisa Diganti dengan Menjadi Bentuk uang Selanjutnya Yang C Cooptasi Cooptation Bahasa Inggris Seperti itu Yaitu Kerjasama Yang dilakukan Dengan jalan Menyepakati Pimpinan Yang akan Ditunjuk Untuk mengendalikan Jalannya Organisasi Atau Kelompok Ini Ada Suatu Pertemuan Ini juga Kerjasama Dimana Mereka Ingin Yang namanya Memilih Pemimpin Untuk Mengendalikan Organisasi Atau Kelompok Mereka Agar Organisasi Atau Kelompok Tadi Bisa Berjalan Dengan Lebih Baik Contoh Di lingkungan Sekolah Kita Pemilihan OSIS Biasanya Antara Anak-anak Kalian Menyepakati Kira-kira Siapa Yang pantas Untuk Menggantikan OSIS Yang lama Dan Menjalankan Tugas Kegiatan Sekolah Sebagai OSIS Yang baru Itu Namanya Kooptasi Kita Lanjutkan Lagi Yang keempat Adalah Koalisi Atau Koalisyen Yaitu Kerjasama Dua Kelompok Sosial Atau Lebih Untuk Mencapai Tujuan Bersama Dengan Cara Bergabung Menjadi Satu Ini Koalisi Ini kita Lihat Disini Ada Nota Kepakatan Kesepahaman Mereka Mencapai Yang namanya Bergabung Menjadi Satu Dengan Untuk Mencapai Tujuan Bersama Pada Partai Juga Demikian Kita Lihat Disini Bermacam Partai Mereka Biasanya Bekerjasama Untuk Mencapai Tujuan Bersama Dengan Cara Menggabungkan Partai Partai Yang ada Dengan Tujuan Mencapai Satu Tujuan Selan Selanjutnya Patungan Atau Joint Venter Yaitu Kerjasama Dua Badan Usaha Atau Lebih Untuk Memperoleh Keuntungan Dalam Bidang Ekonomi Nah Ini Biasanya Ada Pada Suatu Badan Usaha Bisa Juga Terjadi Yang Pada Suatu Negara Dengan Negara Lenggin Terjadi Patungan Joint Venter Untuk Mencapai Keuntungan Bidang Ekonomi Disini Ibu Lihat Gambar Yang ada Ibu Tunjukkan Disini Ada Presiden Kita Dengan Presiden Amerika Yang Lalu Ini Mengajakan Yang Namanya Joint Venter Kerjasama Untuk Memperoleh Keuntungan Keuntungan Dua belah Pihak Baik dari Pihak Kita Maupun Pihak Amerika Keuntungan Itu Biasanya Dalam Bidang Ekonomi Selanjutnya Juga Dalam Sebuah Perusahaan Terjadi Berbagai Macam Orang Ini Ada Berapa Macam Orang Banyak Orang Dan Mereka Berkerjasama Dalam Bidang Usaha Dimana Mereka Mengadakan Patungan Patungan Itu Biasanya Dalam Bidang Modal Modal Usaha Untuk Usaha Mereka Memberikan Uang Jadi Satu Katakan Patungan Untuk Membeli Barang Atau Usaha Tertentu Nah Ini Kerjasama Yang disebut Patungan Atau Join Penter Yang B Akomodasi 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 Adalah Menunjuk Pada Usaha Usaha Manusia Untuk Meredakan Suatu Pertentangan Yaitu Usaha Untuk Mencapai Kestabilan Jadi Yang namanya Usaha Untuk Meredakan Pertentangan Itu Akomodasi Bentuk Bentuk Akomodasi Jadi Akomodasi Ada Beberapa Bentuk Yang pertama Quersi Atau Quersion Quersi Atau Quersion Merupakan Bentuk Akomodasi Yang Dilaksanakan Menggunakan Tekanan Atau Paksaan Sehingga Salah Satu Pihak Berada Dalam Keadaan Lebih Lemah Kita Lihat Bentuk Akomodasi Ini Suka Terjadi Ini Anak Kecil Dan Ini Adalah Remaja Dimana Dia Menggunakan Yang namanya Yang kecil Ini Lemah Menekan Pihak Yang Lemah Agar Bisa Mencapai Apa yang Diinginkan Ini Juga Sering Terjadi Di Sekolahan Ngebully Menekan Anak Anak Yang Lemah Kawan Kawan Yang Lain Hal Ini Yang Tidak Diperbolehkan Karena Kita Sebaiknya Harus Saling Hidup Saling Menyayangi Antara Satu Dengan Yang Lain Tidak Tidak Boleh Yang Lemah Ditindas Dan Yang Kuat Menjadi Penguasai Lebih Baik Kita Haru Bersama Sama Saling Menyayangi Saling Melindungi Dan Yang Lemah Kita Bantu Yang Kuat Juga Tidak Semana Menah Terhadap Yang Lemah Kita Lanjutkan Yang B Adalah Kompromi Atau Kompromis Merupakan Persetujuan Dengan Jalan Damai Dan Saling Mengurangi Tuntutan Itu Kompromi Jadi Sama-sama Mengurangi Tuntutan Biasanya Kompromi Itu Bila Ada Berbagai Macam Keinginan Tuntutan Sehingga Tuntutan Itu Dicarikan Jalan Untuk Mengurangi Tuntutan Dan Mencapai Kesepakatan Persetujuan Kita Lihat Gambarnya Ada Beberapa Orang Ini Yang Menyampaikan Yang Namanya Tuntutan Ini Juga Kita Lihat Tapi Akhirnya Dari Berbagai Tuntutan Tadi Dicari Jalannya Untuk Masing-masing Mengurangi Yang Namanya Tuntutan Tadi Dan Dicapai Kesepakatan Persetujuan Bersama Kita Lanjutkan Yang C Arbitrasi Arbitrasi Atau Arbitration Arbitrasi Atau Arbitration Adalah Merupakan Usaha Penyelesaian Seketa Dengan Bantuan Pihak Ketiga Atau Lembaga Arbitrasi Pihak Ketiga Tersebut Berhak Membuat Keputusan Penyelesaian Jadi Arbitrasi Itu Bisa Dikatakan Kasus Gitu Kan Dimana Ada Pihak Ketiga Yang disini Membuat Keputusan Pada gambar Yang ada Kalian Lihat Ini Kejadian Di sekolah Yang Biasa Terjadi Di sekolah Ada Kasus Ini Terjadi Anak-anak Bisa Juga Kesalahpahaman Antara Mereka Akhirnya Menjadi Hal Pertengkaran Dan Sebagai Macam Konflik Nah Ada Pihak Ketiga Yaitu Disini Guru Bisa Juga Wali Kelas Atau Lebih Meningkatnya Adalah BP Dimana Menyelesaikan Kasus Mereka Berdua Nah Kasus Ini Permasalahan Ini Diselesaikan Oleh Pihak Ketiga Dengan Mengambil Keputusan Bahwa Mereka Harus Menaati Misalnya Apa Yang Sudah Diputuskan Mereka Harus Menyelesaikannya Dengan Baik Dengan Cara Yang Namanya Kembali Bersahabat Dan Tidak Melupakan Semua Kejadian Yang Ada Atau Juga Pihak Ketiga Guru Tadi Atau BP Mengambil Keputusan Bahwa Memanggil Kedua Orang Tua Itu Adalah Yang Namanya Abritasi Pihak Pihak Ketiga Yang Mengambil Keputusan Selanjutnya Mediasi Atau Mediasen Mediasi Atau Mediasen Merupakan Proses Pengikut Persertaan Pihak Ketiga Sebagai Penasehat Yang Netral Dalam Penyelesaian Perselisih Nah Ada Perbedaan Antara Abritasi Tadi Dengan Mediasi Kalau Mediasi Ini Pihak Ketiga Tidak Punya Wewenang Untuk Mengambil Keputusan Tapi Pihak Ketiga Ini Netral Bersifat Netral Dalam Menyelesaikan Permasalahan Yang Ada Contoh Yang Kalian Lihat Pada Gambar Ini Terjadi Yang Namanya Perselisihan Antara Dua Belah Pihak Ini Adalah Pihak Ketiga Mereka Pihak Ketiga Ini Netral Mendamaikan Antara Pihak Yang Berseketa Ini Sehingga Tercapai Yang Namanya Kesepakatan Tidak Terjadinya Perselisihan Yang Lebih Lanjut Antara Mereka Itu Adalah Mediasi Sama-sama Menggunakan Pihak Ketiga Hanya Perannya Yang Berbeda Beda Kita Lanjutkan Bentuk Bentuk Akomodasi Akomodasi Toleransi Merupakan Sikap Menghargai Perbedaan Yang Ada Pada Masyarakat Jadi Toleransi Menghargai Perbedaan Kita Tahu Bahwa Bangsa Kita Terdiri Dari Berbagai Macam Agama Dan Suku Bangsa Jadi Kita Harus Bisa Menghargai Mereka Agar Terciptanya Suatu Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia Kita Lihat Gambar Yang Ada Bahwa Ini Adalah Berbagai Macam Agama Yang Ada Di Indonesia Diantaranya Ada Islam Ada Hindu Ada Juga Kristen Buddha Konghucu Dan Sebagai Macamnya Nah Itu Antara Mereka Terjadi Yang Namanya Toleransi Menghargai Antara Satu Agama Dengan Agama Lain Sehingga Tidak Menimbulkan Perpecahan Antara Mereka Antara Agama Begitu Juga Pada Suku Suku Kita Bermacam Macam Disini Hanya Beberapa Suku Suku Saja Yang Ibu Gambarkan Ada Suku Bali Madura Jawa Dan Sebagai Macamnya Nah Itu Antara Satu Dengan Yang Lain Harus Adanya Saling Menghargai Perbedaan Jangan Dengan Adanya Perbedaan Suku Akhirnya Timbul Yang Namanya Perpecahan Atau Akhirnya Nanti Menjadi Konflik Pertentangan Seperti Kalian Di sekolah Juga Demikian Kalian Ada Teman-teman Yang bersuku Lain Lebih Baik Kita Saling Menghargai Satu Dengan Yang Lain Jangan Jangan Saling Ejek Mengejek Antara Suku Sehingga Akan Menimbulkan Yang namanya Permasalahan Yang Lebih Panjang Ibu Ingin Kalian Lebih Menciptakan Toleransi Yang Lebih Baik Antara Satu Dengan Yang Lain Sehingga Kita Saling Menghargai Baik Dalam Agama Maupun Dalam Masyarakat Yang Berbeda Suku Yang Selanjutnya Yang F Adjudikasi Atau Adjudication Adjudikasi Atau Adjudication Merupakan Penyelesaian Konflik Atau Perselisihan Melalui Pengadilan Atau Meja Hijau Jadi Biasanya Konflik Yang Ada Atau Perselisihan Yang Ada Tidak Bisa Diselesaikan Secara Baik Baik Cara Musyawara Kadang-kadang Diambil Kesepakatan Untuk Mengajukannya Pada Kasus tersebut Pada Pengadilan Atau Dikatakan Meja Hijau Ini contoh Banyak sekali Terjadi Konflik Terjadi Yang namanya Perselisihan Sehingga Sehingga Larinya Ke Pengadilan Bisa Juga Konflik Harta Tanah Dan Lain-lain Sebagainya Selanjutnya Yang C Asimilasi Asimilasi Merupakan Cara Bersikap Dan Bertingkah Laku Dalam Menghadapi Perbedaan Untuk Mencapai Kesatuan Dalam Pikiran Dan Tindakan Jadi Asimilasi Itu Suatu Sikap Untuk Menghadapi Perbedaan Itu Untuk Mencapai Kesatuan Itu Asimilasi Kita Contohkan Ini adalah Bentuk Pernikahan Antara Orang Barat Dengan Suku Jawa Orang Indonesia Secara Tidak Langsung Mereka Mengadakan Yang Namanya Dikatakan Asimilasi Orang Barat Ini Yang Menikah Dengan Bangsa Jawa Mau Tidak Mau Dia Harus Bisa Tinggal Di Indonesia Bisa Harus Sedikit Sedikit Bisa Berusaha Belajar Bahasa Indonesia Dengan Baik Walaupun Logat Yang Dia Sampaikan Kadang Kadang Masih Tok Bahasa Barat Dia Juga Harus Berusaha Mengetahui Bagaimana Budaya Indonesia Bagaimana Kebudayaan Jawa Sehingga Tidak Menimbulkan Perbedaan Jadi Ada Persatuan Begitu Juga Dengan Istrinya Dia Juga Harus Bisa Mengikuti Atau Mempelajari Kehidupan Suaminya Yang Berbudaya Lain Dengan Dia Mempelajari Bahasanya Tata Cara Kehidupan Budayanya Makannya Dan Segala Macamnya Jadi Semua Ada Yang Namanya Keinginan Walaupun Mereka Berbeda Mereka Ingin Yang Namanya Asimilasi Bersatu Dalam Satu Berbeda Budaya Dan Sebagai Macamnya Yang D Adalah Akulturasi Akulturasi Adalah Proses Penerimaan Dan Pengolahan Unsur-unsur Kebudayaan Baru Dari Luar Menjadi Bagian Dan Kebudayaan Suatu Masyarakat Luar Menjadi Jadi Disini Bahwa Unsur Kebudayaan Yang Baru Menjadi Bagian Dari Kehidupan Masyarakat Kita Tahu Ini Ibu Contohkan Kita Tahu Bahwa Bangsa Indonesia Itu Beragam Agama Agama Yang Pertama Masuk Ke Indonesia Adalah Agama Hindu Sebelum Agama Islam Masuk Tetapi Disini Timbul Yang Namanya Akulturasi Dimana Pada Waktu Itu Islam Masuk Budaya Islam Masuk Tapi Mereka Tidak Menghilangkan Budaya Asli Pada Waktu Itu Budaya Hindu Ini Ada Terjadi Pada Menara Kudus Di sini Kita Lihat Gambarnya Bahwa Di Menara Kudus Itu Ini Adalah Apa Ini Candi Agama Hindu Islam Tidak Meninggalkan Budaya Hindu Ini Candi Candinya Masih Ada Dipadukan Dengan Budaya Islam Ini Ada Kubau Tulisan Arab Ada Dipadukan Makanya Dikatakan Alkulturasi Jadi Tidak Meninggalkan Budaya Yang Lama Disatukan Menjadi Satu Alkulturasi Nah Tadi Adalah Proses Asosiatif Sekarang Yang B Adalah Proses Disosiatif Proses Disosiatif Adalah Proses Yang Terjadi Apabila Seseorang Atau Kelompok Orang Melakukan Interaksi Sosial Yang Mengarah Pada Konflik Dan Merenggangkan Solidaritas Kelompok Jadi Kalau yang Tadi Asosiatif Mempersatukan Kalau yang Ini Merenggangkan Perbedaannya Di sana Jadi Kalau Mengarah Pada Konflik Atau Merenggangkan Tentang Kesatuan Atau Solidaritas Kelompok Itu Bersifat Disosiatif 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 Terbagi-bagi Tadi Bu Katakan Bahwa Ada Kompetisi Ada Kontraversi Dan Ada Konflik Nah Sekarang Kita Lihat Dulu Tentang Kompetisi Kompetisi Adalah Suatu Proses Individu Atau Kelompok Yang Bersaing Untuk Mencari Keuntungan Melalui Bidang-bidang Kehidupan Tertentu Itu Kompetisi Nah Kompetisi Ini Juga Sering Ada Pada Kehidupan Kita Bidang Ekonomi Prestasi Seperti Yang kalian Rai Di sekolah Atau Bidang Olahraga Dan Yang Lainnya Kita Contohkan Ini Terjadi Yang namanya Kompetisi Dalam Bidang Olahraga Yaitu Olahraga Bulu Tangkis Dimana Mereka Terjadi Persaingan Untuk Merebutkan Juara Juara Pertama Yang mungkin Mendapat Hadiah Yang Lebih Besar Dan Membawa Harum Nama Diri Kalau Sudah Tingkat Yang Lebih Tinggi Lagi Masyarakat Juga Baksa Dan Negara Nah Kompetisi Yang terjadi Pada Lingkungan Sekolah Tentu Kalian Sudah Berkompetisi Dengan Kawan-kawannya Sehingga Meraih Prestasi Yang Lebih Tinggi Memperoleh Kejuara Juara Satu Juara Dua Atau Peringkat Satu Peringkat Dua Dan Peringkat Tiga Nah Dalam Kelas Tentu Terjadi Yang namanya Kompetisi Persaingan Siapa Yang bisa Mendapatkan Gelar Juara Siapa Mendapatkan Nilai Yang Lebih Tinggi Di Antara Kalian Terjadi Kompetisi Kelas Lebih Tinggi Lagi Antara Kelas Sehingga Mendapat Juara Umum Terjadi Kompetisi Lagi Kompetisi Ikut Lomba Olimpiade Dan Segala Macam Itu Terjadi Kompetisi Antara Sekolah Jadi Kalau yang Namanya Bersaing Untuk Mencari Keuntungan Dalam Bidang-bidang Kehidupan Itu Kompetisi Tapi Biasanya Harus Kompetisi Hal Yang Baik Jangan Kompetisi Dalam Hal-hal Yang Jelek Seharusnya Memang Kompetisi Hal-hal Yang Baik Saja Kita Lanjutkan Yang Kedua Adalah Kontravensi Apa Yang Dimaksud Dengan Kontraversi Kontravensi Kontravensi Adalah Sikap Mental Yang Tersembunyi Terhadap Orang Lain Atau Terhadap Unsur-unsur Kebudayaan Suatu Golongan Tertentu Kontravensi Ditandai Oleh Gejala Yang Ada Ketidakpastian Mengenai Diri Seseorang Dan Perasaan Tidak Suka Bisa Juga Disembunyikan Perasaan Benci Dan Keraguan Terhadap Keperbadian Seseorang Itu Kontravensi Jadi Bisa Dikatakan Kontravensi Itu Bisa Dikatakan Gini Kalau Hal Yang Lebih Kerasnya Bisa Katakan Orang Yang Bermuka Dua Bisa Seperti Itu Kenapa Di depannya Dia berlaku Baik Tapi Di belakangnya Dia menjelek-jelekkan Contravensi Contravensi Kalian Suka Kadang-kadang Tidak Menyukai Orang Lain Dan Memendamnya Di dalam Di hati Itu Juga Kontravensi Di depannya Suka Di belakangnya Tidak Suka Atau Di depannya Ya Baik-baik Saja Di belakangnya Kalian Mengomongi Atau Menjelekkan Orang itu Contoh Yang ada Ini Ada Kelompok Orang Merumpi Tentang Cewek Yang ada Ini Dia bisa Menjelekkan Tentang Tingkah Lakunya Atau Apapun Hal-hal Yang tidak Baik Ini Kontraversi Kalau di depannya Dia Menyanjung Apalagi Kalau Atasannya Bagus-bagus Semuanya Serba Bagus Di belakangnya Ya Itu Di Jelek-jelekan Kadang-kadang Sifat manusia Seperti itu Begitu juga Contoh yang terjadi Pada lingkungan Sekolah Pada lingkungan Sekolah Ini Biasanya Kalau dalam Pemilihan OSIS OSIS Mereka Biasanya Menyampaikan Yang namanya Misinya Kepada Seluruh Kelas Nah Kemungkinan Di antara Murid-murid Yang ada Itu ada Yang tidak Suka Dengan Calon Ini Disembunyikan Boleh juga Kebencian Atau Ragu Terhadap Apakah dia Bisa Memimpin Dengan Baik Atau Tidak Itu Kontrapersi Nah Sebaiknya Ya kita Berusaha Sebagai Manusia Walaupun Kita Tidak Bisa Sebaik Mungkin Tapi Kita Harus Lebih Bisa Bijak Agar Ya apa Yang kita Inginkan Apa yang Ada di hati Kita Sesuai dengan Apa yang Keluar Ada di luarnya Pada diri kita Sikap kita Tingkah laku kita Jadi Tidak terjadi Yang namanya Kontraversi Kita Lanjutkan Tentang Pertentangan Atau Konflik Pertentangan Atau Konflik Adalah Suatu Proses Dimana Individu Atau Kelompok Berusaha Untuk Memenuhi Tujuannya Dengan Jalan Menentang Pihak Lawan Yang Disertai Dengan Ancaman Dan Kekerasan Konflik Terjadi Jika Dua Pihak Berusaha Saling Menggagalkan Tujuan Masing-masing Pertentangan Juga Terjadi Karena Ada Perbedaan Antara Individu Bisa Terjadi Perbedaan Kebudayaan Bisa Terjadi Karena Ada Perbedaan Kepentingan Dan Perubahan Sosial Nah Dalam Kehidupan Masyarakat Sering Terjadi Konflik Ini Ibu Lihat Kalian Lihat Dalam Kehidupan Masyarakat Ini Konflik Sehingga Menimbulkan Hal Yang Lebih Jelek Lagi Merusak Sudah Dikatakan Merusak Sudah Liar Konfliknya Pertentangan Yang Ada Mereka Sudah Merusak Bangunan Bangunan Yang Ada Sehingga Terjadi Hal-hal Yang Tidak Baik Ini Terjadi Konflik Biasa Terjadi Konflik Antara Pala Pelajar Sehingga Konflik Yang Terjadi Bisa Mengakibatkan Yang Lebih Tinggi Lagi Yang Lebih Serius Lagi Sehingga Terjadi Yang Namanya Tawuran Kadang-kadang Konflik Itu Terjadi Dari Hal-hal Yang Kecil Makanya Kata Ibu Hal-hal Yang Kecil Itu Bisa Menjadi Besar Mungkin Saja Ini Pada Anak-anak Sekolah Mereka Bisa Berkelahi Dari Hal Yang Kecil Antara Sekolah Bertemu Saling Pandang-pandangan Kadang-kadang Akhirnya Sedikit Ya Iseng Mencelah Atau Apa Akhirnya Berkelahi Antara Mereka Berdua Lebih Lanjut Memanggil Teman-temannya Memanggil Satu pihak Memanggil Kawan-kawan Sekolah Yang lain Begitu Juga Yang lainnya Yang pihak Lawan Sehingga Terjadi Konflik Yang lebih Besar Antar Sekolah Antar Pelajar Yang berbeda Sekolah Maka Mengakibatkan Yang namanya Tawuran Tadi Konflik Ada Beberapa Soal Yang harus Kalian Kerjakan Soal Latihan Yang pertama Yaitu Jelaskan Perbedaan Sini Jelaskan Perbedaan Antara Proses Sosial Yang Asosiatif Dengan Proses Disosiatif Yang kedua Apa Yang dimaksud Dengan Kerjasama Dan Berikan Dua Contoh Dan Ketiga Apa Perbedaan Antara Asimilasi Dengan Alkulturasi Keempat Berikan Tiga Contoh Tentang Kompetisi Yang terjadi Di lingkungan Tempat Tinggalmu Kelima Apa Yang dimaksud Dengan Pertentangan Atau Konflik Berikan Dua Contoh Anak-anak Sekalian Sebelum Ibu Mengakhiri Pembelajaran Kita Hari ini Lewat Daring Ada Hal-hal Yang Akan Ibu Sampaikan Yang Pertama Bahwa Yang Namanya Manusia Itu Tidak Mungkin Tidak Punya Masalah Tapi Ibu Ingin Dari Permasalahan Yang Ada Itu Di Perkecil Atau Bisa Juga Ditiadakan Agar Tidak Terjadi Pertentangan Atau Konflik Yang Meluas Karena Bila Terjadi Pertentangan Atau Konflik Itu Akan Merugikan Diri Kalian Sendiri Membawa Orang tua Merugikan Orang tua Dan Lingkungan Kalian Juga Yang Kedua Adalah Yang Namanya Manusia Juga Pasti Ada Perbedaan Antara Satu Dengan Yang Lain Berbeda Sikap Tingkah Laku Budaya Suku Dan Sebagai Macamnya Jadi Ibu Ingin Adanya Perbedaan Tadi Juga Tidak Menimbulkan Suatu Permasalahan Jadikan Perbedaan Itu Saling Mengisi Antara Satu Dengan Yang Lain Sehingga Kehidupan Kita Menjadi Selaras Menjadi Damai Tentram Baik Dari Kehidupan Kalian Individu Kehidupan Kalian Di Masyarakat Nah Itu Saja Yang Ibu Sampaikan Semoga Apa Yang Ibu Sampaikan Bermanfaat Ibu Akhiri Dengan Wabilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uwawmatullahi Kitsidupan 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 Terima kasih sudah menonton!